Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kok ada yang menjawab ya? Nah gitu loh kalau ada salam itu jawab ya kan Nah penting itu Jadi pemirsa kali ini kita mencoba produk ya kan Produk kelapa kopior Ada berbagai macam resep ini ya kan Ada yang ori yang mana mas ori Ah itu yang ori Oh ori itu tanpa gula Wah pokoknya isinya ada lapak kopior Kemudian yang tengah ini apa ini? Sirup tanpa lain Nah pakai sirup Kemudian yang paling ujung pakai gula Tapi ya tidak pakai sirup Silahkan dicoba Di satu ya Dibuka terus Sendoknya terus sendoknya Maksudnya dibuka terus Nah gitu Masing-masing sendoknya satu Kalau yang itu jatahku Aduh Dibuka dulu terus Masing-masing pegang sendok Ambilkan sendok Pak ini Pak Erwinnya itu Nah Maksudnya sekali sendok ya Sekali sendok ya Nah di sendok itu dirasakan Nanti terus komen ya Ini yang ori Oh yang ori Ayo siapa Nanti komen ya Nanti komen ya Kan Bagaimana kalau Laki-laki mencoba Perempuan mencoba Gimana Nah sekarang Ini tanpa gula ini Gimana menurut yang Dari tua yang tua dulu Gimana Segar Oh kata-katanya segar Gak pakai gula Gak apa-apa berarti ya Gak pakai gula Gak apa-apa Pak ya Jadi Kopiannya terasa tadi Terasa Sekarang Mas Apa bagaimana komennya Kalau kata saya Lebih gurih ya Pak ya Oh gitu Lebih gurih Sekarang kan Mewakili Apa Kaum hawa Gimana Mbak Fia Rasanya Jujur ya Jujur Sepertinya Untuk kelapa itu Masih muda Jadi airnya Lebih Manis Misalkan Kalau kelapa Kopeya ini Sudah Beneran tua Jadi Yang manisnya Daging Tapi Kalau disini Akhirnya Yang lebih manis Oh gitu Iya Terima kasih loh Komennya ini Mau sekarang Kita coba lagi Yang merah ini Campolai Nanti bisa dihabiskan juga Yang itu Produk baru Terima kasih selamat menikmati ya air kan dirasakan juga loh dibandingkan yang tadi kalau minum dulu yang manis kan beda ya, siap sekarang ini sebagai tester kopiol loh ya gimana mbak Ria kalau menurut saya karena kopiol ini dia mengabsorb jadi manis itu sampai ke dalam-dalam jagingnya jadi terlalu manis yang itu sudah pas atau gimana kalau saya pas pak lebih suka yang ini dibandingkan yang poliginal tadi kalau anak muda bisa gitu suka yang manis ya kalau yang tua kan biasanya sudah suka yang biasa-biasa iya gimana mas Eri kalau untuk daging papanya untuk rasa manusia yang mengesap dalam lingkungannya terus untuk rasa manisnya sih pas dan gitu loh gak terlalu manis dan lebih bagus oh iya bagaimana mas Eri komennya karena ini pakai sirop pastanya pasti ada dua rasa yang datung gitu pak oh gitu kofior sama sirop gitu pas sih kalau kata saya apa? pas kalau kata saya lupa sih ya? oh iya iya oke makasih ya komennya mbak Fia, mas Eriwin, sama mas Abid mudah-mudahan ini es kofior ini digemari oleh masyarakat di dunia tidak ada di Indonesia makasih ya mbak Rian assalamualaikum